Siapa kita? M.U. Pedekar! Pakarusa! Pakarusa! Lalu di Pantara! Ketua! Siapa kita? M.U. Sapa kita? M.U. M.K.I. Pakarusa! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai kegiatan dari PCNU Monogiri mengundang Kiaya Cimatutin Ternyata hari ini terlaksana dengan baik dan sukses Acara tersebut dihadiri sekitar seribu peserta Dan pada kesempatan ini juga Kiaya Cimatutin sebagai penceramah Atau sebagai narasumbernya Selain dari para peserta yang lain Termasuk semua pengurus PCNU Kabupaten Monogiri Itu ada juga Ketua Banom dan Lembaga PCNU Kabupaten Monogiri Kemudian MBC NU Sekabupaten Monogiri Ranting Sekabupaten Monogiri Dan Pengasuh Pondok Pesantren NU Sekabupaten Monogiri Yang pada akhirnya membuahkan kesepakatan bahwa PCNU Monogiri kemudian dengan ranting-rantingnya MBC-nya dan semua anggota Atau peserta atau nadrin di Kabupaten Monogiri Mendeklarasikan bahwa Nasab Klan Balawi itu sudah dikubur Kemudian peninggalan amalia-amalia-nya juga sudah dikubur juga Dalam-dalam PCNU Kabupaten Monogiri Dan semua nadrin Sudah mendeklarasikan Bahwa nasab Klan Balawi yang diklaim sebagai Duriat Rasulullah itu sudah dikubur Berikut amalia-amalianya Dan kembali kepada Kiyai Kain Santara Untuk lebih lanjutnya Kita simak bagaimana penuturan Ketua PCNU Kabupaten Monogiri Mengenai kegiatan hari ini Kita simak Bersama saya Mumpara Petua Tampiriak Pengurus Sabang NU Kabupaten Monogiri Pada kesempatan ini saya merasa Bangga dan bahagia sekali Karena apa? Pada hari ini kita telah sukses Pengurus Sabang NU Kabupaten Monogiri Telah sukses Menyelenggarakan dialog dan sarasehan Antara pengurus Sabang NU Kabupaten Monogiri Bersama dengan pengurus Madris Wakil Sabang Atau MVC NU Sekabupaten Monogiri Lembaga dan badan otonom NU Sekabupaten Monogiri Serta ranting NU Sekabupaten Monogiri Juga ada beberapa tamu yang hadir Dari tetangga sebelah Yaitu dari Ponorogo dan Mediun Luar biasa dan sungguh antusias kurang lebih seribunan Ya peserta yang hadir pada acara sarasehan tersebut Semua peserta rata-rata sangat antusias Ya mendengarkan menyimak materi yang disampaikan oleh Kiai Yaji Imadutin Usman Alebantani Buktinya tak satu pun beranjat dari awal hingga akhir Mereka sangat mencermati menyimak materi-materi tersebut Bahkan di sesi pertanyaan luar biasa Terbukti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan bisa dijawab Dan akhirnya memuaskan para peserta Sehingga peserta yang hadir semuanya sepakat Bahwa khabaib Balawi tidak nyambung ke Rasulullah Muhammad SAW Bahkan amaliyah-amaliyah yang selama ini diamalkan Mereka tentunya akan ditinggalkan Dan akan berganti kepada amaliyah-amaliyah Nahdlatul ulama seperti tempoh dulu Karena amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan selama ini Tidak ada namanya tawasul kepada muasis Nahdlatul ulama Mereka sepakat ya bersama-sama Komitmen yakin bahwa khabaib tidak ada hubungannya Tidak nyambung nasabnya dengan Rasulullah Muhammad SAW Setelah itu foto bersama Kita lihat nanti video-video Ataupun foto-foto yang ada di pertemuan tersebut Mari kita saksikan ya Foto-foto berikut Saat-saat pertemuan di SKB, bulu sulur Yang kapasitasnya kurang lebih 2000an Yang hadir kurang lebih 1000 lebih Dari pengurus-pengurus Baik PC, MBC Kemudian Ranting, Lembaga Banom Dan ada beberapa perwakilan dari Kabupaten Tetangga Dan menurut informasi dari Kabupaten Tetangga Mereka ingin seperti Wonogiri Menyelenggarakan kegiatan yang sama Mudah-mudahan ya Hasil dari kegiatan Wonogiri pada pagi hari ini Nanti diimplementasikan di Kabupaten Tetangga kita Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Khususnya kepada Panitia Kepada para peserta Dan bagi khusus lagi kepada Kiai Haji Ima Dutin Usman Al-Bantani Yang telah jauh-jauh datang dari Banten Ke Wonogiri Semoga materi pada hari ini Akan membuka cakrawala kita semua Menuju Nahdudun ulama ke depan yang lebih baik Yuk kita ikuti Berita-berita hari ini Melalui video dan tampilan foto-foto Yang ada Demikian kita lihat yang hadir Luar biasa ribuan orang Setelah disepakati bersama-sama Bahwa Haba Ebi itu tidak nyambung Rasulullah Muhammad S.W.A.W. Kemudian ada pertanyaan Bagaimana kita apalah tetap menghormati Atau tidak Kita sebagai warga Nato Terumur ulama tetap menghormati Kepada siapapun Termasuk pada Haba Ebi Walaupun tidak nyambung Asapnya kepada Rasulullah Muhammad S.W.A.W. Tetapi menghormati kita Kita ini kepada Haba Ebi Bukan menghormati sebagai dunia Rasul Tetapi menghormati Keilmwanya bagi yang berilmu Dan menghormati kealimwanya bagi yang Yang alim Siapa kita? Ertu Berdekar Baka rusak Lagi kita Terima kasih Terima kasih